Intro Sekarang anak-anak sudah mulai ikut membantu Bapak di bisnis. Visi seperti apa atau semangat dan pesan-pesan seperti apa yang Bapak ingin anak-anak juga tetap pegang ketika nanti sudah memimpin perusahaan secara sedia? Ya jangan dirubah, maksud saya jangan sampai anak-anak itu nanti visi misinya dirubah. Misalnya menjadi perusahaan multinasional atau menjadi perusahaan nomor satu di dunia, tetap saja menjadi perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Saya kepengen anak-anak saya nerusin sama keponakan saya ya, nerusin visi misi ini supaya perusahaan ini tetap menjadi perusahaan yang bermanfaat. Ya jangan sampai nanti keluar dari sini. Saya bisa merasakan menjadi perusahaan yang bermanfaat itu enak gitu. Artinya tenterm gitu. Bicara soal manfaat ini saya nggak mungkin bisa lupa dengan peran sudah muncul dan mudik gratis Pak. Ini udah lekat sekali, setiap tahun pasti ada mudik gratis dan itu bukan baru udah puluhan tahun. Ini kalau tahun ini nanti tahun yang ke-26, terus mudik yang ke-27 karena ada satu tahun yang mudik dua kali. Dan kalau saya itu idenya yang pertama, idenya adik saya tahun 1991, Pak Sofian. Dia punya ide itu, terus kemudian ya kita jalanin terus lah selama 27 tahun. Kemudian kalau saya kadang-kadang nih ya, cita ya kalau saya setiap kali saya mudikin lebaran bareng adik-adik saya, agama keluarga itu, saya takjub. Ini mujizat, nggak bisa 27 tahun. Berterus-terus menerus ya, tidak berhenti itu mujizat betul. Sebuah mujizat. Kenapa sih Pak yang dipilih kok mudik? Wah, saya nggak tahu ya pada waktu itu cuma mau ngasih hadiah sebetulnya. Kita berdebat, ngasih hadiah sarung, ngasih hadiah apa-apa. Adik saya punya hadiah, punya ide, mudik gratis. Ini waktu itu untuk pedagang-pedagang jamu ya saat itu ya Pak? Iya, pedagang jamu secara umum ya. Mereka juga jual jamu lain-lain gitu. Tapi berjalannya waktu ini, ya pengasong, membantu rumah tangga gitu. Ya udah siapa aja lah yang mau mudik kan, itu kan, apa namanya, mudik itu kan sebenarnya sesuatu yang sakral ya bagi kaum muslim. Tidak hanya mencurahkan perhatiannya kepada para penjual jamu yang diwujudkan dalam mudik gratis setiap tahun, di mata karyawannya sendiri, Irwan Hidayat ternyata merupakan figur yang sangat dikagumi. Peduli dengan kesejahteraan karyawan merupakan salah satu alasan sejumlah pekerja setia mengabdi di PT Sudomuncul hingga belasan tahun. Pak Irwan Hidayat adalah sosok seorang bapak yang bisa, apa ya, bisa menjadi, bisa merangkul kita sebagai anak-anaknya, bisa menghargai kita, dan juga care kepada kita. Satu hal cerita yang menarik mungkin itu sebagian kecil ya, sebagian kecil ketika saya pas kebetulan makan bareng, makan bareng bersama Pak Irwan di ruang makan, terus kemudian dengan apa ya, dengan sukarelannya apa ya, itu dia langsung memberikan, membagikan apa yang dia makan kepada kita semua, dan kita di situ bisa merasakan. Itu mungkin hal kecil, tapi menurut saya itu hal besar ke saya. Kautori sesuai dengan prinsip bapak, yang penting perusahaan bermanfaat. Ini kan akhirnya ternyata juga memasukkan nama bapak sebagai salah satu filantropis Indonesia, dan perhatian bapak tadi salah satunya dengan operasi katarak juga, dan mata. Ya, sebenarnya saya bukan filantropis ya, saya ini kan cuma memanfaatkan ya, bisnis saya dibarengin dengan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, saya punya ide itu karena pengalaman pribadi saya sendiri. Tapi ini bukan membagi uang-uang saya pribadi, bukan. Pengalaman pribadi ya apa, Pak? Ya, saya pernah sakit parah. Tahun umur 21, wah sakit parah sampai mau mati, sakitnya banyak. Sejarah hidup saya ini sejarah hidup sakit-sakitan. Dan saya juga pernah mengalami, apa ya namanya, stres berat, depresi berat. Jadi, saya kalau lihat orang sakit, lihat orang depres, saya merasakan itu karena pengalaman pribadi. Makanya, waktu saya di marketing ini, saya berpikir bagaimana perusahaan ini bisa digunakan, bukan cuma si SR 2%, tapi digunakan apa saja supaya bisa membantu. Di negeri seperti Indonesia ini, sebenarnya banyak kesempatan para pengusaha untuk bisa membantu orang lain. Banyak. Dan sebagian besar pengusaha juga sudah melakukan. Kalau saya terang-terangan, sebagian besar melakukannya diam-diam. Tapi itu ya, Pak. Jadi, karena dulu pernah merasakan tidak nyakitnya sakit. Iya, maka itu saya terus punya ide, saya gabungin aja ini. Usaha ini, bagaimana usaha ini bisa bermanfaat, bisa membantu orang. Ya, lewat iklan, lewat katarak, lewat memberi inspirasi. Terus, yang terakhir, mengiklankan kusrin. Supaya kusrin sukses, toh. Kan saya lihat Pak Jokowi, kusrin, diterima. Wadah ketemu Pak Jokowi 2 tahun aja, daftar belum tentu ketemu orang-orang sama Pak Jokowi. Tapi saya melihat maksudnya Pak Jokowi, supaya kusrin ini sukses. Dan saya tangkap maksud itu. Makanya saya buat ini iklan. Terakhir, Pak. Cita-cita Pak Erwan, tentang terkait dengan jamu dan kesehatan di Indonesia di masa depan. Yang mungkin belum tercapai. Ya, saya kepengen supaya masyarakat itu satu hari nanti sampai pada tahap bukan berobat kalau sakit, tapi menjaga kesehatan. Supaya tidak seperti hari ini. Orang, kalau orang miskin senang berobat. Udah bisa berobat saja senang. Kalau orang punya uang tahu. Biar berobat juga nggak bisa sembuh. Kalau itu saya kepengen pertama, supaya nanti konsep kesehatan itu bukan mengubati, tapi menjaga kesehatan. Jadi preventif, misalnya, melakukan tes darah kepada semua masyarakat. Yang sederhana saja. Beberapa yang murah. Kemudian, menjaga kesehatan dengan baik. Ya, bukan ngawur hidupnya, terus nanti kalau sakit gampang, pergi makan ubat. Anda menjaga kesehatan. Itu paling penting. Dan saya berusaha supaya sedang muncul ini tetap bisa memberikan manfaat liwat bisnis kami. Ya, liwat membuat produk-produknya yang baik. Iklan-iklannya juga memberi inspirasi, membantu orang lain. Baik. Oke, terima kasih Pak Irwan atas waktunya. Ya, sama-sama Cita. Ya, demikian Pemirsa. Semoga kisah yang kami bagi di hari ini dapat bermanfaat untuk Anda dan bukan hanya untuk Anda, tapi bisa menginspirasi Anda untuk bermanfaat juga untuk orang lain. Demikian Maestro Indonesia. Saya Sengal Nunga Cita. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.